Malu-malu kucing saat Fuji ditarik atas ring tinju oleh Aisar Halid setelah pertandingan selesai yang mana Aisar Halid kalah dari Fadli Faisal. Selain itu YouTuber asal Malaysia, Aisar Halid, rupanya memiliki maksud terselubung di balik pertandingan tinju dengan Fadli Faisal dalam ajang Beyond Combat Showbiz Volume 4, Indonesia vs Malaysia. Jelang pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu, 30 November 2024, mendatang, Aisar Halid terang-terangan mengungkap niat tersembunyi adu jotos dengan Fadli Faisal. Izin ya, Fadli, menang atau kalah nomor 2, yang penting kita silaturahmilah, tutur Aisar Halid. Tidak hanya sekadar berkenalan, Aisar Halid juga acap kali menunjukkan ketertarikan kepada Fuji anti-utami putri alias Fuji, adik Fadli Faisal. Mau kenalan aja? Fuji single, gak? Nanti kalau kita udah ada rumah, gak bisa kita bayar-bayar di luar. Abang sendiri aja yang buat, dalam-dalam semua, sambung Aisar Halid. Dalam podcast dengan Yoshua Marcellos alias Celos Botak, Aisar Halid mengungkap sejumlah keuntungan jika Fuji bersedia menjalin hubungan asmara dengannya. Selain itu Aisar Halid sempat berdagang pakaian Melayu dan minuman boba. Di dunia hiburan, Aisar membintangi beberapa film, termasuk Hantu kelima, 2021. Ia juga sering membuat konten berbagi dan eksperimen sosial. Aktivitas ini membuatnya dikenal luas, terutama di kalangan netizen Indonesia. Hubungan Aisar dengan publik figur Indonesia juga menjadi nilai tambah. Ia akrab dengan tokoh seperti Wilie Salim, Celos, dan Nikita Mirzani. Aktor Fadli Faisal optimis bisa mengalahkan YouTuber asal Malaysia, Aisar Halid dalam pertandingan tinju. Adapun kakak Fuji ini akan tanding tinju melawan Aisar pada 30 November. Walaupun bukan atlet profesional, Fadli Faisal optimis bisa menang. Pasalnya belakangan ini ia mengorbankan banyak waktu luangnya untuk berlatih tinju. Gue yakin sama diri gue sendiri, karena gue mulai disiplin, gue latihan mati-matian, dan gue banyak ninggalin main juga, kata Fadli Faisal saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2024. Kendati demikian, Fadli Faisal enggan untuk menganggap remeh pertandingan ini. Ia memilih untuk tetap menghargai lawannya tersebut. Jadi gue yakin sama diri gue sendiri. Gue gak bisa ngerendahin lawan gue juga, ujar Fadli Faisal. Tak hanya latihan, Fadli Faisal mengaku juga banyak memakan rendang buatan ibunya untuk pertandingan ini. Persiapan khususnya lebih menjaga stamina sih, mulai disiplin juga, eh jelas Fadli Faisal. Terus sama banyak-banyak makan rendang deh biar dia ngerasain, tangan, rendang, mama Fuji nih, jelanjutnya. Menurutnya, pertandingan ini harus dimenangkan. Sebab secara tak langsung ia mewakili Indonesia dari sisi influencer. Di pertandingan tinju Bionkambet 4 Indonesia melawan Malaysia menyajikan pertemuan Fadli Faisal versus Aisar Halid. Jam tayang Bionkambet 4 dimulai pukul-pukul 15 WIB di tenis indoor Senayan, tentu saja Bionkambet 4 sayang jika dilewatkan, sebab mengusung konsep berbeda dari edisi sebelumnya. Sebelumnya, Bionkambet mempertemukan petinju lokal Indonesia. Kini, Bionkambet 4 menjadi ajang duel internasional pertama.